Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya hanya berpesan kepada NMAX 2020 agar tetap menjaga image arogannya di jalan Karena NMAX All tidak mudah mendapatkan predika itu Perlu kerja keras dan bersusah payah untuk mendapatkan image arogan tersebut Jangan sampai image arogan NMAX direbut olahmat terlahir Ya jadi ini komentar of the day ya bener-bener komentar of the day banget Jadi memang ya sorry to say aja sih NMAX memang terkenal arogan banget di jalannya Begitu paling tidak image yang melekat Jadi hal tersebut yang melatar belakangi Bagus ngebraha yang komentar ya Berkomentar seperti itu Saya ngebales juga Comment of the day Maybe the best comment ever di IG saya Kok di IG? Di Youtube gitu maksudnya Terus bagus dijawab Dekalaman ribu Karena saya pengguna NMAX All Om Dan NMAX New harus lebih arogan dari NMAX All Ya tapi Ya gimana ya Bener juga Bener juga Tapi ini bener-bener sebenernya hanya oknum saja ya Yang berbuat arogan seperti itu Tidak semua NMAX Teman-teman saya yang pakai NMAX Banyak kok yang masih sopan santun di jalan tidak arogan Tapi memang saya percaya Salah satu yang buat pasaran NMAX naik ini Ya salah satunya ya yang begini ini Kenapa? Dengan seperti ini NMAX tuh akan terus ada Di media sosial Terus 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 Jadi orang akan semakin aware Semakin aware Semakin aware Jadi ya Ya udah Matic Sporty 150 cc Ya udah NMAX titik gitu loh Masalah arogan atau enggak Eh kebetulan aja NMAX arogan Terus Ya gitu lah pokoknya lah Kalian cari kalian pasti tau Seliri Oke Kita bahas komentar kedua Keren Masih SMK sudah bisa modif head on Terus dijawab lagi Enggak ada duit segitu Duit ortu bang Anak SMK usaha apa bisa modif kayak gitu Usaha minta emak Emak bapak lah Gila Gimana ya saya bilang ya Ya ini kebetulan khusus untuk si Angga ya Angga kebetulan saya kenal orangnya Ya ini memang Ya saya bilang beruntung ya Dalam artian Dari sisi finansial Oke Orang tua juga sangat mendukung banget Si anak ini modif Kenapa? Karena bokapnya juga terhadap suka modif Nah itu masalahnya Jadi yang ada bukan Hei nak Lu minta duit Lu pake apa Jawabannya adalah Hei nak Lu modif apa hari ini Masa segitu doang Ayo beli lagi Yang ada begitu bro Beda kan Ya jadinya Ya Ya why not Orang tua mendukung Dikasih duit Anak jalan Gak ada masalah ya Gak ada masalah Komentar ke tiga Dari Mana 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 Dimas Putra Dia membalas komentar dari Sogadharma Ya bagus kalau ortu kaya Kalau ortu pas-pasan Minta ini itu mending coret dari kakak Buset ya Gak ada aku yang anak kau gitu ya Aduh Agung pertama menjawab Kalau uang sendiri mah head on pisang Tapi kalau masih pake uang Orang tua mah Gak head on Ya Maaf kata ya Seriusnya ya bro Ini masalah head on atau enggak Itu jujurnya Kalau mendor saya Itu dari part yang dipake Bukan dari asal Duit orang tua Karena jujur aja Masalah Ini siapa yang biayai Untuk modif Modu dari orang tuanya Kayak Dia ngerengek minta orang tua Atau dia sudah kerja Segala macem Saya secara pribadi ya Saya suntuk-untuk mata What the hell Terserah gak ada masalah Yang penting kita nikmatin aja lah Modifnya ya Masalahnya dapet duit dari mana Ya itu urusan yang modifikatornya lah ya Masa kita nanya Wih modif lu adam bro Lu dapet duit dari mana Kan gak mungkin juga Mending nikmatin Wow dia begini Wow begini Kita bisa tiru Ya udah kita tiru Kita bisa tiru modifikasi dikit Ya sudah Terserah nanya dari mana lah Asal duitnya lah Bukan urusan kita juga ya Nah ini lagi Dari auto motivation SMK bisa modif gini Gimana kalau nanti kuliah ya Wah mau motivasi saya cari cewek SMK Aduh om om Next Ada juga komentar Norak Norak Dimananya norak ya bro ya Boleh dijelasin dikit ya Saya juga bingung norak Di motor padahal Fine-fine aja Modif juga masih dalam batas kategori normal kok Ada lagi komentar Kalau orang tua sultan mah bebas Arogan di jalan Oh komen dah jadinya Next komen Daripada beli NMAX Lebih baik beli kijang super 30 jutaan Lebih keren Saatnya kijang super retro Ya bener sih Kalau anda memang suka mobil Ya monggo Motuba Saya pernah baca aja adalah sebuah komunitas ya Motuba Mobil tua bangkai setelahnya ya Itu mobil lama gitu Ya memang kalau teman-teman suka sama mobil tua Ya silahkan 30 juta ya monggo Di bawah hari 30 juta mungkin dapet mobil-mobil tua ya Cuman masalahnya adalah Disini masalah rasa ya Saya lebih suka beli motor Dan anda lebih suka beli mobil Sudah selesai Urusannya Ya Macem gorengan aja tayar depan Tayar depan Apa tayar itu bro? Bisa jelasin gak? Tolong isi dalam komentar ya Tayar itu apaan sih? Type boka atau apa nih? Saya gak tau Next Jangan lupa amal bang Buat di akhirat Gak? Udah nabung gak? Amal gak? Buat akhirat gak? Next Beruntungnya tuh Sultan Cilik Karena punya bokap gak perhitungan Kalo ngeluarin duit Konversi sih bukan Yang bener sih gak perhitungan Cuman kalo masalahnya Udah dikasih duit Modifnya gak jadi Itu pasti mencah-mencah sih Bapak Nah-nah Lu gue kasih duit Suruh modif Mana bukti modifnya Kok gak ada? Nah itu banyak Jadi jangan selalu ya Tidak selalu Tidak selalu Ya Next Kalo gue sih bisa Modif kayak gitu Tapi gak gak makan Ya seperti saya bilang Modifikasi itu memang Sesuaikan ya Dengan budget yang ada Jangan memaksakan Karena kalo memaksakan Yang ada ya Seperti komentar itu Modif Head on Oke beli ini beli itu Beli itu abis 30 juta Besok tidur Ngemper Di atas welcome Keset maksudnya ya Next Kalo gue harus kerja Dan nabung dulu Itu pun kredit Gak masalah Yang penting memang niat Pengen punya Dan usaha Jangan niat aja Gak ada usaha Nol desa Ya Semangat bro Gak bisa beli motornya bro Ketika orang tua Next ya Ketika orang tua setuju Dan juga sultan Modif Gilimah Sudah biasa Setuju banget Perfect Next komen Mahalnya Beli aja langsung X-Mag Ini lagi Modifikasi itu Menurut saya adalah Kepuasan batin ya Jadi kalo beli N-Max Lalu dimodif Ngelebihin harga N-Max Kalo di total Bisa beli X-Max Ya masalahnya dia suka Itu N-Max masalahnya Kalau kita pernah Mungkin kawan-kawan Sempat ngeikutin Beberapa Bukan berapa Ada salah satu akun Instagram saya Gak tau lupa namanya Dia punya Kawasaki Ninja 250 FI Itu modifnya Super head on Super head on Saya lupa Wah pokoknya Itu kode total Bisa beli Moge Terus jawaban Kenapa gak beli Moge Jawaban ini simple Karena saya suka Ninja 250 Titik selesai Kok dia suka X-Max Dia beli X-Max X-Max Dimodif juga Bisa ngalain harga X-Max juga So Balik lagi Selera Next comment Gak apa-apa Part mahal Yang penting untuk keselamatan Nomor 1 Mantap lah Ini N-Max 7 Ntar Baterai habis Oke Sip Lanjut lagi ya Sorry Terganggu Baterai habis Mulai dari handle Master N-caliber Beringu 4 piston Buat Matic 155 cc Wah kakakak Motor contest Jiwa miskinku Meronta-ronta Halo pasin Halo pasin Ya Masalahnya Ya gimana ya Sesekali Release lah Release lah itu Jiwa miskinnya Bro Sudah arti ya Nah ini kita berusaha positif Kita jadikan Acuan Temen motor Temen kita itu Jadi salah satu Goal kita ya Saya punya N-Max New N-Max 2020 Udah saya punya N-Max yang old Saya pingin modif Seperti ini Jangan itu dicibir Tapi jadikan itu sebuah Apa ya Jadi sebuah motivasi Dia bisa Gue juga bisa Dia anaknya sultan Ya kalau gue bisa sendiri Lebih bagus lagi Kan gitu maksudnya Jadilah itu motivasi sendiri Jangan diambil dari sisi negatifnya Ambillah dari sisi positif Biar kita makin Berkembang modifnya ya Jangan sirik-sirikan maksudnya Terus Gue kirain milik sendiri Nyatanya numpang doang Sayang kena ya bro Dipikir motor-motor saya Nikmatin aja modifnya bro Masalah itu punya siapa Gak usah diurus Gak usah diurus Lu suka modif Suka liat motor modif Tonton aja Ambil indisari Usah buli-bulian ya Sehedon-hedonnya Kalau dapet papa No comment dah Ya Saya juga no comment Jadi kalau gitu Ya gapapa lah Itu urusannya dia Sama orang tuanya Orang tuanya support kok Kita mah nikmatin aja ya Kita liatin modifnya Ini ada lagi Dari Bernie Korkus Speak English So we can understand So we can understand Inggris saya juga Soalnya gak bagus lah Jadinya Ya sudahlah Translate aja ya Kalau ada yang bisa Bantu translate Kasih tau saya dong Ntar saya ketikin Kalau di translate Pusing saya Kalau bahasa inggris Gak paham Next Kurang keren Kalau menurut gua mah Nmax pake spion bar Bar N maksudnya ya Masalah bagus atau tidak Itu balik ke selera ya Cuman Kemarin si Angga ini juga Dengan spion bar N itu Dapet musibah ya Jadi pada saat nikung Ternyata Spion bar N ini nyangkut Dan akhirnya jatuh Jadi Akhirnya Saya gak tau Balik lagi pake bar N atau enggak Saya gak tau Cuman di satu sisi Memang Kalau bisa Pake spion di tempat normal aja lah Jangan pake bar N Jikapun bar N Jangan dibawa ke bawah Jadi belokin bar N itu ke atas Jadi takutnya Supaya gak nyangkut lagi Atau mungkin Sekalian aja Pake spion Yang di atas itu Atau Kok mau sekalian Gak usah lah Pake spion lah Nangguh Ngelanggar Ngelanggar sekalian Atau juga gak pake pelan depan Belakang kan Ya udah Sekalian aja Gak usah ditiru ya Masih ketilang soalnya Baru gak motor 29 juta Biaya modif 30 juta Untuk modifikasi Nominal rupiah Nomor sekian bro Ya mungkin Kawan-kawan tau ya Disini ada yang berbicara Kebuasan batin Itu jeleknya Kalau kebuasan batin berbicara Apalagi Dari sisi finansial mendukung Tutup mata biasanya bro Untuk NMAX sih Kayaknya Ini udah lumayan ya Coba perhatikan temen-temen Ya Tidak berbasis Membandingkan Cuman Kalau bisa liat Kayak temen-temen Dari yang main Vespa Itu lebih sadis lagi Ya Vespa Harganya Ya mungkin masih terbihal lah 50 juta Mungkin bisa Sambil 180 juta Kalau bilang mending-mending Bisa beli jes Bisa beli mobil Tapi kenapa mereka tetap melakukan seperti itu Rasa bro Ada rasa Ada Kepuasan Ada satu sisi gengsi Ada satu sisi memang Ingin berekspresi Gak bisa Gak bisa dinilai sama uang Bapak Eura Terus ada dari Cor Jules Kondo Penutup radio terjelek Iya Penutup radio terjelek Tapi saya sih Oke oke Jangan gak ada masalah Selera Balik lagi ya No hard feeling Next Kalau aku sih mah Masih mata NMAX old Modifan banyak Dan jelas Nah Saya juga tertarik Ngebahas ini Jadi iya bener Kenapa NMAX old Ini masih banyak banget Menggemari Salah satunya Itu alasannya Jadi aco modifikasi ini Itu masih banyak banget Dari segala macam Ada Dari part apapun Ada NMAX Yang new NMAX 2020 Itu kan karena motornya baru ya Mungkin Belum begitu banyak Referensi modifnya Juga belum begitu banyak Part yang ada di pasaran Jadinya mungkin masih mentang Cuma coba aja Tunggu 1-2 tahun lagi Kita liat Seperti apa Modifan new NMAX 2020 Saya yakin Bakal lebih gila lagi Ya Itu menurut saya ya Gak setuju gak apa-apa kok Next Masa modif seharga 30 juta Mending dibelikan NMAX lagi Nah sama gak saya bilang tadi Rasa bro Pengennya kayak gitu Susah Susah dijelasin Dari Afin Perdana Anjir Modif gitu doang 30 juta Sudah 30 juta Kalau modif ya Masih gede banget Tapi memang Beber segitu Tapi ya itu worth it lah Untuk part-part Sekelas Olinz Terus Sekelas Brebo Itu worth it banget lah Dari Severy Alkom Jelek sama modif Tergantung selera Kalau pendapatan ini Modifnya jelek Ya apa sih Menurut dulu jelek Gak ada masalah Ya udah sih Segitu aja Komentar-komentar Yang menurut saya Lucu Sinis Menggemas kanden Segala macemnya Menurut kawan-kawan gimana Mungkin ada mau ngementarin Video ini juga Silahkan komentar di Kolom komentar Disini gak bisa komentar Di kolom komentar ya Komentarin Abang Lu itu jelek mau kayaknya Ya wis Abang lu itu kaku Eh wis terserah Gak apa-apa Tulis aja bukannya di bawah ya Itu dulu Saya rasa untuk video Kita ngebahas Komentar-komentar netizen Nanti Kita cari lagi ide Apa kira-kira yang bisa kita bahas ya Di jaman Hashtag Durumah aja Stay at home Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Channel Sadek 8000 Kita ketemu lagi di video-video mendatang Terima kasih sudah menonton Have a next day Bye-bye Bye-bye